Orang miskin ini hanya mencuri dua kacang tetapi disiksa oleh orang kaya. Mereka di jendela kereta peluru langsung memasukkan lengan pria itu. Perasaan robek begitu kuat sehingga rasa sakit pria itu tak tertahankan. Tetapi hanya tiga detik kemudian dia langsung sembuh. Ternyata suhu bumi sekarang sudah mencapai minus 300 derajat. Tangannya membeku sehingga dia benar-benar kehilangan perasaan. Gerombong orang kaya itu pun lupa menaruh sepatu di kepalanya. Memperingatkan orang-orang miskin yang tersisa. Orang dari kelas bawah harus memakai sepatu seperti orang ini. Sepatu untuk dipakai di kaki, bukan di kepala. Setelah mengatakan itu, dia memerintahkan bawahannya untuk menarik lengan pria itu keluar. Lengannya sangat beku sehingga itu bisa mengeluarkan suara. Pria itu berkata dia tahu kesalahannya dan memohon. Tetapi orang-orang kaya ini semakin buruk. Langsung menghancurkan lengannya yang membeku. Pemandangan kejam ini membuat Kurtis tidak tahan lagi. Dia bertekad untuk memimpin orang-orang kelas bawah ini untuk bangkit memprotes. Setelah analisis, mereka menemukan bahwa ada tiga gerbang yang terbuka pada waktu yang sama hanya dalam 4 detik. Jelas tidak mungkin bagi banyak orang untuk keluar dalam waktu sesingkat itu. Jadi kalau mau ke atap kereta, harus ada yang menghalangi pintu gerbangnya. Jadi mereka menyiapkan beberapa pipa besi. Mulai mengambil tindakan. Orang miskin mengangkat suara mereka untuk menemui kapten kapal. Para prajurit segera mengeluarkan senjata mereka dan mengancam mereka untuk tutup mulut. Tapi Kurtis berjalan melewati kerumunan sendirian. Berjalan langsung datang. Langsung meraih moncong senjata mereka dan mengarahkannya ke kepalanya. Tarik pelatuk di tempat. Taruhan Kurtis benar. Amunisi yang digunakan para prajurit telah habis selama pemberontakan 4 tahun lalu. Orang miskin segera menyerang. Mereka menggunakan pipa besi yang dihubungkan bersama untuk memblokir gerbang satu persatu. Mengandalkan keunggulan personel, para prajurit dengan cepat dibubarkan. Mereka pun dengan mudah mencapai atap kapal. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat jendela kapal. Tetapi begitu mereka membuka pemandangan di luar jendela, mereka terjengang. Bumi tertutup lapisan salju yang tebal. Orang-orang di kapal juga menjadi korban selamat. Ke arah depan adalah gudang produksi makanan. Melihat potongan protein yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menjadi gila dan saling bertarung. Kurtis melangkah maju. Ingin melihat bagaimana rasa yang mereka makan saat masih anak-anak diproduksi. Tapi dia tidak menyangka pemandangan di depannya akan membuatnya memuntahkan semua sarapannya. 17 tahun. Potongan-potongan protein yang dimakan orang miskin terdiri dari puluhan ribu kecoa. Melihat panci penuh kecoa. Kurtis sangat terkejut hingga dia menggigit tangannya. Dia hampir muntah semuanya. Mereka saling berdesak-desakan untuk setiap potong protein. Semua orang tidak tahu apa-apa. Jadi Kurtis memutuskan untuk tidak menyebutkannya. Terus maju. Lelaki tua ini mulai membuka kunci. Pada saat ini gadis itu sepertinya merasakan bahaya. Jangan buka. Pintunya terbuka. Menyambut mereka adalah sekelompok besar orang berkerudung. Gagang palu dan kapak. Karena tidak ada amunisi. Sepertinya kembali ke zaman prasejarah. Mulai menggunakan senjata. Mereka memprovokasi orang miskin. Memegang ikan dengan angkuh. Memotongnya sedikit demi sedikit. Membuat kapak berlumuran darah. Lalu buru-buru membunuh mereka. Tetapi orang-orang miskin ini tidak takut lagi. Tanpa ragu. Langsung melawan. Sekarang kapal melewati jembatan besar. Tanda 17 tahun telah berlalu sekarang. Tahun baru telah tiba lagi. Mereka semua berhenti. Selamat tahun baru. Saat ini manajer datang. Memarahi orang miskin yang tidak punya hati nurani. Dia berpikir bahwa pemimpin kapal saat itu. Membiarkan yang belum punya tiket pun bisa naik kapal. Memiliki belas kasihan yang tak terbatas. Tapi mereka masih wajah tebal dan minta lebih banyak. Bahkan menentang secara terang-terangan. Arahkan ujung pisau ke arah penggaris. Setelah mengatakan itu, dia memberi perintah untuk membunuh. Kurtis marah dan melemparkan pisau ke atas. Tapi sayangnya dihentikan oleh pengawal di sebelahnya. Di bawah perintah manajer pria berkacamata hitam masuk. Kurtis tercengang sekarang. Dia tidak tahu mengapa lawan berpakaian seperti itu. Saat kereta memasuki terowongan, Kurtis baru bereaksi. Ternyata pengelola memanfaatkan terowongan untuk menghalangi cahaya. Gunakan kegelapan untuk menghancurkan mereka semua. Sekarang menghadapi serangan ke meja hitam. Orang miskin tanpa kacamata tidak bisa melawan. Pihak mereka menderita korban yang serius. Tetapi pada saat kritis ini, kawan-kawan di belakang akhirnya datang dengan membawa obor. Dia tercengang saat melihat itu. Orang miskin yang menggunakan obor dengan sangat cepat mengubah permainan. Di antara mereka seorang pria bernama Mason bergegas maju. Kemudian gunakan pisau untuk mengontrol kapten. Ayo menyerah. Atau aku akan mati. Ayo ambil tindakan aja. Melihat manajer baru berbicara. Pria itu terus menyerang. Setelah merobohkan pengawal itu dia mengeluarkan pisau. Menusup kakinya. Kemudian Kurtis mengambil kesempatan untuk mengontrolnya. Semua orang berhenti. Mendengarkan pemimpin berbicara. Orang-orang berbaju hitam menyerahkan senjata mereka. Perang ini akhirnya berakhir. Orang miskin membuka pintu gudang untuk mendapatkan air bersih untuk mandi. Membasu noda darah di tubuh. Keesokan harinya, Kurtis memutuskan untuk melanjutkan penyerangan. Karena hanya mengendalikan pemimpin. Yang dapat mengubah nasib orang miskin. Jadi dia memutuskan untuk mengambil manajer sebagai sandera. Memimpin kelompok kecil untuk melanjutkan kemajuan. Yang tidak bisa membayangkan. Meskipun dalam kiamat, masih mungkin untuk menumbuhkan tanaman hijau yang subur. Terus berlanjut. Kurtis semakin lebih jelas tentang kesenjangan antara kaya dan miskin di sini. Orang kaya berdandan dan menikmati anggur yang enak. Semua orang berpakaian seperti mereka di pesta. Tapi tidak menyangka ini hanya hari biasa mereka. Ketika mereka datang ke kelas. Melihat seorang gadis mengajar anak-anak. Tetapi yang mereka pelajari bukanlah istilah tata bahasa. Sebaliknya, guru itu menanamkan ide-ide yang tidak biasa. Membuat anak-anak yang tumbuh dewasa akan benar-benar mematuhi perintah. Saat ini, seseorang mendorong gerobak berbentuk telur untuk datang ke sini. Dia tidak hanya memberi anak-anak telur. Tetapi juga memberikannya kepada orang miskin di gerbong terakhir. Memikirkan. Mungkin mereka punya jalur yang lain. Barusan keluar dari terowongan tadi. Dia menemukan bangkai pesawat di bawah. Tahun-tahun ini, di mana-mana tertutup salju. Mungkin suhu bumi sudah meningkat sekarang. Jadi salju di pesawat juga mulai mencair. Cerita pun berakhir. Ikuti terus Sulaiman LS untuk mendapatkan video selanjutnya.